Sampai di satu titik, jadi kayaknya dia tertantang, dia ter-challenge, susah-susah, dia suka banget. Jadi kalau istilahnya, kalau saya mungkin nyebutnya adrenalin jangkis gitu ya. Jadi yang sampai dia mengharapkan adrenalin gila-gila. Tapi ketika mereka sudah berhasil, dia akan mencari tantangan yang baru lagi. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel NLP for Business. Oke teman-teman, hari ini kita mau bahas nih yang lagi rame-ramenya. Pasti teman-teman juga tau kan yang lagi rame ada beberapa konser, K-pop-K-pop yang lagi konser nih di Indonesia. Wah banyak banget, contohnya ada Blackpink kemarin yang lagi rame ya. Nah, ngomong-ngomong ya teman-teman, setelah nonton konser itu banyak yang terkena post-konser depression. Loh, apa ya post-konser depression dan akibatnya itu apa? Nah, kita akan bahas nih pada sesi kali ini. Sebelum lanjut, kita sampai dulu yuk coach-nya. Halo coach Arief, maaf ganggu nih coach. Halo. Lagi gak sibuk apa sih nih coach, ini mencet-mencet rape. Oh iya, biasa kerjaan. Oh gimana kerjaan? Boleh nih aku ganggu gak apa-apa ya coach ya? Gimana, gimana? Iya coach, aku mau nanya. Sekarang kan lagi rame-ramenya ya coach ya? Konser yang sudah ada gitu nih dari orang-orang luar. Blackpink. Iya, Korea-Korea. Ada yang lagi? Treasure. Treasure? Iya. Saya gak nang, lebih rame. Nah, aku mau nanya nih coach. Nah, after dari mereka-mereka yang pada nonton konser itu, sekarang ada research yang mengatakan mereka pada terkena post-konser depression. Apa tuh? Nah, itu tuh post-konser depression itu kayak perasaan sedih, kemudian cemas, kayak rasa kehilangan. Mereka tuh kayak beranggapan, bisa gak sih gue nonton konser lagi nih tahun depan atau gue bisa, pokoknya menjadi sedih gitu deh setelah nonton konser itu nih coach. Nah, yang pengen aku tanyakan, kenapa hal itu bisa terjadi ya coach ya? Saya kan berasal dari sudut kontak bisnis ya. Jadi gini, kita bicara mengenai otak. Otak manusia itu ketika, kalau kita ibaratkan nonton konser, hati kan kayaknya happy banget ya. Mungkin pada saat dia nonton konser, teriakannya bukan teriakan normal gitu loh. Iya, kadang sampai usia sesteris. Sesteris, iya. Kalau cowok kan nonton, eh keren, nyanyi gitu kan sebatas itu ya. Kalau mungkin kalau wanita kan nonton penjujudan gak kakak-kakak wanita. Mungkin ya. Kalau menurut saya, itu yang terjadi pada kemikal otak, cowok pun saya gak ngerti. Nanti mungkin di sini siapa tau ada yang dokter atau siapa. Saya yakin pasti ada kemikal di tubuhnya yang membanjir tubuhnya. Oke. Yang membuat tubuhnya tuh menjadi eporia berlebihan. Yang kelihatannya sama seperti orang lagi ketagihan sesuatu. Jadi dia rasa eporia yang gila-gilaan, yang sampai membuat dia harus dapat lagi eporia yang sama. Nah karena eporia yang sama tidak bisa didapatkan, maka besoknya dia merasa langsung kayak galau. Kayak sedih gitu loh. Tapi kalau kita tanya apakah mereka bisa nonton lagi apa gak depan berikutnya, menurut saya itu cuma pemaknaan saja yang di kepalanya. Kenapa saya berani mengatakan ini, gambaran kayak gini. Sama aja kayak contoh, kita lagi misalkan suka balapan. Balapannya bukan balapan yang normal, tapi balapannya yang agak sedikit merepet-merepet bahaya. Nah ketika mereka balapannya udah jago, terus kemudian merasa bahwa yang jago itu tadi kayak udah biasa, maka dia kan kehilangan sesuatu. Nah pada saat dia kehilangan sesuatu, biasanya mereka akan stop. Untuk tidak melakukan lagi. Begitu juga, pebisnis saya pernah menemukan seorang pebisnis, yang tadi ikut pebisnis asuransi atau multi-level, yang mereka lagi gila-gila banget, happy banget, yang berlebihan. Sampai di satu titik, jadi kayaknya dia tertantang, dia terchallenge, susah-susah, dia suka banget. Jadi kalau istilahnya, kalau saya mungkin nyebutnya adrenalin jangkis gitu ya. Jadi yang sampai dia mengharapkan adrenalin gila-gila. Tapi ketika mereka sudah berhasil, dia akan mencari tantangan yang baru lagi. Yang lebih hebat atau yang lebih seru. Yang sampai di satu titik, adrenalinnya sudah hilang. Jadi kalau jangkis kan, hibatnya kayak pemain yang makan obat atau apapun, itu kayak adrenalin yang gila-gilaan, yang dicari. Nah, makanya manusia suka banget mencari sesuatu yang menantang. Makanya begitu yang menantang itu sudah gak ada, maka mereka drop. itu menurut saya normal. Hal yang normal ya, karena bisa saya katakan, misalkan contoh ya, saya disuruh melakukan sesuatu yang gila-gilaan gitu. Saya berani, kayak contoh nih, contoh. Mungkin kalau ditanya, kok saya ada gak adrenalin jangkis? Ada, saya ada. Saya suka dapat tantangan kalau suruh ngeberesin perusahaan, yang obsetnya jelek, disuruh naikin. Nah, itu aku suka banget tuh. Oh, suka banget ya? Suka banget ya, makanya kenapa banyak korpor-korpor yang masuk kepada kita tuh yang keliatannya omsetnya jelek, mereka minta dibuat bagus, yang datang almost impossible, saya buat jadi possible, terus saya suka banget. Nah, makanya, tapi kalau begitu yang gak ada, ya, yaudah biasa aja. Kayak, ya, ada funnya lagi yang gak ada. Makanya kalau ditanya teknik-teknik NLP, saya juga banyak teknik NLP yang aneh-aneh kan? Yang cuman pegang kacamata, orang jadi hilang terapi, kalau bisa ke terapi, pengen grupen orang bisa ke terapi, sebagainya. Karena saya suka sesuatu yang menang-menang sih, challenge. Nah, jadi, setiap orang punya jangkisnya masing-masing gitu ya, keinginan masing-masing yang adrenalinnya. Mungkin ada juga yang adrenalin jangkis adalah, misalnya makan cabai berlebihan. Ampere ratusan gitu ya, oh, gak ratusan, gue bisa, gue bisa. Nah, itu happy banget kan? Itu misalkan contoh kayak gitu. Jadi, setiap orang pasti ada. Semua orang emang ada adrenalin jangkis itu? Iya, pasti ada. Pasti ada. Kalau gak, hidup itu gak excited, hidup itu kayak, ya gitu-gitu aja. Yang normal-normal itu kan gak menyenangkan. Ini kayak, Friska nih. Friska kan sebelumnya, programmer nih, gue nanti majawisnya muncul di sini kan ya. Oke, Friska nih. Friska tuh kan programmer. Dia menjadi digital marketing, dia ada deg-degannya gak? Ada. Ya, ada jamin, tapi nanti kalau suatu saat, yang dia sulit tadi jadi gampang, udah gak ada deg-degan yang lagi tuh. Pasti nanti dia naik itu, dia nyari lagi yang lain. Dia nyari lagi yang lain. Karena, semua orang tuh butuh sesuatu yang, membuat kitanya excited untuk melakukan yang more than that gitu, untuk melakukannya. Nah, teman-teman gimana nih? Pernah gak sih teman-teman melakukan suatu tindakan, yang memicu menjadi adrenalin gila-gilaan gitu? Nah, kalau ada, boleh nih tulis di kolom komentar. Nah, coach, abis itu aku mau nanya nih, kalau orang yang sudah terkena PSD, atau post-concert depression ini, kan dia kayak, kadang ada rasa cema, sedih setelah menonton konser. Itu sebenarnya, ada gak sih teknik NLP untuk menterapi orang tersebut? Sebenarnya, pada dasarnya, semua emosi yang adrenalin jangkis tadi, salah satunya cepat untuk menanganinya, adalah dengan cara memasukkan program lagi. Memasukkan sesuatu yang membuat dia menantang lagi challenge berikutnya. Oh, memasukkan program yang membuat dia? Program yang membuat dia adrenalin dan naik lagi. Berarti seperti kalau ini, dia harus menonton konser berikutnya di negara mana gitu? Berarti mungkin gak bisa hari itu, karena kan gak enaknya besoknya, kan? Nah, berarti dia harus melakukan sebuah tindakan tertentu, yang membuat dia semangat. Saya ambil contoh nih, ini kenapa saya bisa ingat banget persis nih. Ceritanya dulu saya, mungkin sekitar 2015, 2015, 2016, sampai tahun 2020, kami punya pelatihan namanya, Super Camp-nya. Jadi, Secret of Wealthy Mindset Super Camp. Nah, pelatihannya agak gila. Kenapa emang itu, coach? Gilanya itu, pelatihan kami adalah, mulai hari pertama adalah jam 8 pagi, jam 9 pagi, selesainya itu adalah jam 3, jam 4 pagi. Wow. Terus tidur, 2 jam, 3 jam, jam 6 pagi, udah start lagi dihajar lagi. Sampai jam 3, jam 4 pagi lagi, terus besoknya jam 6 pagi lagi, terus jalan selesainya bulan jam 6, 7 malam. Wow. Nah, kami melakukan sesuatu, yang ujung-ujungnya intinya adalah, membuat adrenalin, makanya gila-gila. Hmm, dari apa tuh, coach? Ya, dari dari mereka. Ya, cuman, apa tekniknya saya gak mau sharing, karena ini confidential gitu. Ah, oke. Tapi itu buat mereka, gila-gila banget tuh. Nah, lucunya, hari pertama mereka ngantuk, hari kedua mereka udah mulai ngantuk, ngantuk ke diri lah. Kenapa emang, coach? Ya, karena udah dihajar terus, berusaha terus, berusaha terus kan. Oh, oke. Jadi, pas begitu hari ketiga, apa yang terjadi? Mereka punya rencana pulang ke rumah, nanti mereka pulang, dan mereka akan tidur. Punya rencananya gitu. Rencananya. Rencananya, planningnya dia, mau tidur. Tapi apa yang terjadi? Begitu mereka pulang, mereka gak tidur. Mereka apa yang lakukan? Mereka gak bisa tidur. Terbayang-bayang? Terbayang-bayang, dan dia lagi merasa, dipompanya gila-gila emosinya. Cuma bedanya, terakhirnya saya tutup, dengan cara memotivasi mereka gila-gila. Bahwa mereka berjuang untuk keluarga, mereka berjuang untuk siapapun yang mereka cerintai. Jadi, di akhir itu, saya buat di future, di masa depan, ketika mereka lakukannya, mereka hanya berpikir tentang prospek, 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 dan prospek. Tentang apa yang terjadi? Besoknya kan jatuhnya di hari Senin tuh. Pasti besok kan weekend tuh. Iya. Mereka pulang, besok pagi bangun pagi, mereka prospek gila-gila. Malah adrenalinnya semangat banget gitu ya, ya. Jadi, ujungnya sudah cekas tau nih, akhirnya mereka prospek gila-gila. Malah omset mereka jadi naik. Mereka bilang, gila coach, ikut pelatihan coach Arief itu, mereka tuh kayak robot nungguan. Mereka tuh udah kayak orang, nah itu kenapa? Karena adrenalin jangkis tadinya, begitu mereka sudah ketemu, besoknya pengen lagi kan? Iya. Besoknya pengen lagi kan? Besoknya pengen lagi, sampai titik nungguan. Makanya omset bisa naik gila. Nah itu tadi. Cuman kalau di konser, mungkin kan si siapa si Blackpinknya kan, bye-bye. Jadi muncul. Oh, karena gak ada motivasi di akhir itu ya? Tidak ada motivasi akhir, misalkan contoh, dia memberi pesan, sampai jumpa di konser berikutnya, kamu percaya, kamu pasti bisa nonton konser kami lagi. Dan I love you. Misalkan kayak gitu. Maka bener-bener jadi, misalnya sugestion dimasukkan oleh si konser itu, dia kan baik-baik aja. Nah itu gak berani, makanya kenapa saya berani jamin, besoknya mereka setelah langsung pasti. Bahkan malamnya, sampai besok pagi itu, laku di puter-puter terus, gak berdip-penting mungkin. Iya, kadang videonya kita tonton lagi. Nah, iya kan? Sampai kayak gitu ya? Iya. Nah jadi kalau mama kayak kita, apa yang harus kita lakukan? Kalau saya bilang pengenetan itu, biasanya harus paling ujung-ujungnya adalah, mereka, kalau saya, ngajurnya cuma satu. Apa itu? Meditasi. Meditasi? Untuk nenangin hormon kepalanya. Karena kalau enggak, dia gak bisa, dia harus kontrol dirinya. Saya kasih contoh ya, misalkan kayak, saya gak bisa di rumah, kelamaan, diam tuh gak bisa loh. Harus ada kegiatan ya, Goj? Kalau di rumah kelamaan, dua, tiga hari, gak kelapan, gak ngapa-ngapain, itu pasti saya drop loh. Drop mental saya drop. Jadi makanya kenapa saya mendingan, gila-gila aja melakukan sesuatu, maka, itu mungkin di istilahnya, mungkin adrenan injak di saya, itu naik lagi. Nah kayak gitu. Jadi kalau cara yang enak, yang akan sedangnya adalah, besok pagi, langsung lakukan kegiatan tertentu, saya berani jaminnya pada daun, itu adalah, yang besok paginya gak tahu mengapainya. Cuma diem-diem, kayak kebayang-bayang konser sebelumnya. Nah, kemudian diberi makna. Apa aja? Lain tadi, maknanya. Waduh, gue bisa nonton lagi gak tahu depannya. Nah, itu kenapa dia bisa berpikir itu, karena tidak diberikan sugesti yang positif, sampai buat lakukan konser berikutnya. Makanya kenapa mereka jadi drop. Nah, tapi kalau kita pakai, buat bisnis kita adalah, kadang-kadang makanya, kenapa ada pelatihan-pelatihan, yang mendorong mereka sampai gila-gilaan, mereka fight, nah, perlu diberikan sugesti-suggesti khusus, supaya besoknya tetap jadi lari. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Coach, kalau misalkan nih, ada nih mungkin teman-teman, atau yang lain gitu ya coach ya, dia tuh mager, gak ada kegiatan, besok mau ngapain, mager aja, membayangkan after concert itu. Terus apa yang harusnya? Saya ada satu cerita, ini cerita bukan dari saya ya, ini cerita dari salah satu guru saya. Jadi katanya film komedi, film lucu-lucuan, bukan di Indonesia. Jadi katanya, ada tiga orang anak muda, mereka lagi tidur-tiduran, santai-santai ya, jadi ada satu anak muda, tidurnya maka hadap ke, anggaplah ke salah satu jalanan yang lain. Oke. Jadi posisinya, posisi tinduran, terbahan, terus tangannya gini. Gitu ya, gini gitu ya, terbahan. Nah, dua temannya, di belakang teriak, bro, 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 kenapa? Ada yang jajak banget, seksi, banget katanya gitu. Oke. Terus tau gak dijawab ke dia? Apa? Gue gak ngeliat, aduh di belakang gue, tuh udah kecok banget, tuh liat kembalang-mbalang. Aduh men, gue tuh males banget untuk minat badan gue, untuk gerak kain. Gue males banget, gue meninat tetap ngeliat gini. Sekarang pertanyaan, gimana mau dapet rejeki, orang diajak ngeliatnya, dateng ngeliat ke satu sisi, yang menurut dia. Nah, artinya, kalau orang pangkir kayak gimana, pun tetap gak akan bisa memperbaiki permasalahan kita. Dia harus melakukan aktivitas sesuatu, terserah mau denger, dia mau nyapu, mau ngepar, sambil dengerin lagu silahkan. Tapi intinya, dia harus melakukan aktivitas sesuatu, sampai dia dapet sesuatu. Kalau saran saya, paling-pagi yang lebih bagus adalah, berlari atau bersepeda. Karena kalau lari atau bersepeda, kan dia akan, keluar. Keluar. Setelahnya dia akan hilang. Terus aderah naik lagi ya. Apalagi kalau dia bisa bela diri. Waduh, kalau bisa paling itu dia boxing ya. Mati ini ya, boxing atau lampreman ya, pinggir jalan ya. Lanjutin gue berantem dulu. Gak naik. Nah teman-teman, makannya jangan mager ya. Jangan menjadi seseorang yang mager. Kalau misalkan kita mager, kita tidak akan bisa mendapatkan adrenalin baru nih, supaya kita bisa mencapai apa yang kita pengen nih selanjutnya. Nah oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita pada sesi kali ini. Nah aku mau bagi-bagi e-book nih, untuk teman-teman. E-book cara menemukan mental block dan cara menterapinya. Wah pasti teman-teman mau kan? Apalagi itu berguna banget untuk pencapaian diri. Nah teman-teman bisa de banget dapetin e-booknya. Cukup kunjungi deskripsi YouTube ini, atau datangi kolom komentar paling atas. Di situ ada link, teman-teman bisa klik untuk isi nama, email, nomor telepon. Nah e-booknya nanti akan dikirimkan ke teman-teman. Nah teman-teman, aku juga mau nyampaikan nih, untuk pelatihan license bisnis NLP practitioner yang akan diselenggarakan di bulan Juni. Kalau teman-teman tertarik, teman-teman boleh banget kunjungi website kami di www.nlpleadershipindonesia.com. Nanti teman-teman bisa baca dulu informasinya, dan bisa langsung menghubungi kontak yang tertera. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita pada sesi kali ini. Saya Aisyah Ramawati, dan saya Coach Anton Naseri, NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!